Kali ini saya mau bahas satu buah parfum yang menurut saya kayaknya agak unik nih dengan punya wangi yang karakternya khas nih atau mungkin bedalah kayak parfum-parfum lainnya walaupun mungkin secara nose per nose, secara accord, secara wanginya kayaknya wangi ini cukup familiar tapi tetap aja bagi saya ada keunikan setelah saya ambil parfum ini saya pun beli parfum ini gara-gara juga emang ngeliat namanya dia flankernya ini kayaknya kok unik gitu kayak gimana kira-kira wanginya ya nah soalnya semua kasih lihat ke kalian adalah brand dari Bulgari Man yang Rain Essence wanginya kayak gimana kita bahas satu persatu sekarang flanker dari brand designer Bulgari ini boleh dibilang brand baru ya ini adalah keluaran tahun 2023 Bulgari Man yang Rain Essence ya ini parfumernya adalah Alberto Morias oke dan konsentrat ini adalah EDP ya, Edo Parfum isinya 100ml untuk botolnya sih keren dia, bening gitu kan dan atasnya juga chrome terus juga capnya seperti ini khas ya yang bisa dikunci gitu jadi nggak bisa ke spray ini baru bisa di spray, saya ke spray juga ke teman-teman spraynya kayak gimana saya sudah spray, saya sudah vulgar dan saya suka wangi si Bulgari Man nggak salah beli lah, tadi itu saya pengen beli antara yang Wood Essence ya, itu juga saya kayaknya penasaran tapi pas ngeliat Bulgari Man Rain Essence kayaknya ini baru nih gitu wah bagus misalnya ya wah ini karakter apa ya kalau menurut saya lebih kepada aromatic aquatic sih ya kesannya seperti ini, emang dia fresh water bisa kita rasain langsung nuansa dari citrusnya ya, citrus kecampur sama maski ya terus juga nuansa waterynya ada kesan greeny aromaticnya dan juga nuansa woody ya nah ini wanginya keren, serius ini saya coba pemakaian di kulit sama di baju dan secara hasil di dry down ya ternyata kalau kalian spray lebih banyak di baju makin kering tuh wanginya makin asik, makin enak wanginya ini wanginya khas, serius ini wanginya khas ya pada saat kalian pakai kalian spray ini emang bener-bener kita ngerasain di suasana yang abis hujan, yang dia adem, teduh, kalem ya, relax banget wanginya gitu ya ini ada kesan relaxnya karena ada sentuhan dari kayunya nanti saya bahas penas-penas ya ini emang bikin kita wanginya relax, tenang, kalem di sisi lain juga ini parfumnya nyegerin ini masuknya sih kalau menurut saya lebih kepada parfum summer ya parfum musim panas, wanginya seperti ini karena dia emang, apa namanya, wangi-wangi yang fresh gitu wangi yang citrus, aquatic boleh dibilang versatile nggak? ya, versatile kalian bisa mau pakai pemakaian pagi, siang, sore, malam tapi saya sendiri lebih suka parfum ini dipakai di pagi, siang, sampai sore ya, kita bahas, tidak pernah saya lupa ya pada saat kalian spray, ini wangi pertama yang kita cium adalah citrus dari orange ya nah, citrus dari orange, jujur pada saat kalian spray ini karakter orange-nya adalah karakter orange yang sepet ya oke, karakter orange yang sepet, kecampur sama nuansa wangi ada green, itu dari green tea ya kesan green tea-nya dari green tea maksud saya, sorry kesan-kesan aromatic-nya gitu kan ini tapi tidak terlalu bermain banget dia nuansa teh-nya, oke dia masuk ke fase mid-nya, ini udah bisa kita langsung rasain nuansa white lotus ya, kalau menurut saya white lotus ini nuansa yang memberikan, apa ya nose yang memberikan kesan watery watery yang fresh-nya green dia bukan yang salty, bukan yang amis gitu ya bukan, ini wangi fresh water oke, kecampur sama nuansa maski nah, ini perpaduannya cocok banget nih di base note, di mid-note-nya ini si white lotus yang memberikan kesan watery ini kecampur sama nuansa maski maski juga itu kesannya memberikan kita kesan relax tapi, yang paling bikin kita membuat kesannya relax adalah pada saat kalian masuk ke bagian base note-nya base note-nya ini kalian dapat dari nuansa amber ya, dan sentuhan woody-nya nah, woody ini, kalau kalian tahu, familiar dengan nama woody-nya itu adalah guayak wood ya bacanya gimana, tapi tulisannya guayak wood atau mungkin kalau orang familiar dengan istilah bahasa Spanyol itu adalah palo santo yang artinya kayu suci jadi, dia biasa buat dibakar atau diambil minyak esensi buat relaksasi dan juga bisa buat pengobatan terapi pengobatan, seperti itu ya, jadi emang wangi ini sih menurut saya punya wangi yang khas jadi, kalau usahakan kalian ada budget untuk beli si Bulgari Man Rain Essence menurut saya ini the best sih the best sih, ini parfum the best ini wanginya enak sih ini ya, ini, aduh ini kalau kalian pakai di baju seriusan, kalian akan makin kering, makin enak wanginya ya, nah ini aja udah berasa enak, rileks, tenang ya, serius oke, nah, terus saya mau bahas ke masalah SPL-nya dulu deh ya, untuk masalah sheet-nya ini pada saat kalian semprot di 1 jam pertama dia bisa bertahan di ruangan kalian dan juga berpindah ya, 1 jam ini kurang lebih 1 jam lebih lah, nggak sampai 2 jam ini bertahan di ruangan kalian dan bisa berpindah juga dan untuk proyeksi-nya juga lumayan bagus ya 2 jam plus-plus, ini proyeksi-nya bisa lumayan agak jauh walaupun nggak jauh-jauh banget tapi, orang akan notice dengan wangi kalian seliwir-seliwir dan orang juga akan memberi wah ini wanginya enak nih, gitu kan terus, secara longevity longevity, ini karena saya makinya juga lumayan banyak ya di atas 10 spray 10 sampai dengan 15 spray ini performance di saya di angka 6 sampai dengan 7 jam ya, jadi kalau misalkan kalian emang suka, apa namanya dengan ketahanan parfum yang oh kok, kayaknya kurang nih ya kalian tinggal spray lagi aja gitu kan, bukan salah gitu ya tapi emang ini performance-nya saya bilang, bagus banget untuk dari sisi umur ini bebas sih dari wangi yang seperti ini ya semua umur menurut saya bisa pakai parfum ini gitu ya dari yang masih sekolah kuliah, kerja, apalagi gitu kan ini semua umur bisa dan untuk kalian yang bingung ini occasion-nya kira-kira buat apa buat apa aja bisa tapi kalau menurut saya ini lebih kepada parfum aktivitas outdoor daily, siang hari untuk kalian nge-gym olahraga ini lebih cocok dibandingin kalau kalian mau pakai ini buat kayak acara-acara yang semi-formal atau mungkin formal dinner, segala macem ini nggak sih, nggak karena situ ini lebih karena office sense untuk daily sense untuk kalian olahraga, segala macem ini lebih cocok gitu ya untuk kalian misalnya pergi clubbing juga mungkin ya bisa pakai ini juga gitu ya dengan wangi yang khas kayak begini gitu ya paling dari saya itu aja pembahasan tentang si Bulgari Man yang olahraga essence kalian mesti coba minimal kalian beli dulu di can-nya ya kalian beli dulu di can-nya karena ini parfumnya asik banget sebelum langkah di pasaran saya nggak tahu di mana di online store ada atau nggak karena jujur ini saya diambil sama istri saya waktu pas istri saya ke Singapura kemarin gitu kan dia ambilin ini tanya kamu mau yang mana di offline store gitu kan ada beberapa pilihan dan kayaknya ini saya ambil yang terbarunya ya segitu dulu aja pembahasan dari saya sampai ketemu lagi ciao see you selamat menikmati